Halo everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update CoinBitGard Brice, di mana baru-baru ini tim dan juga developers CoinBitGard nampaknya sedang menyusun rencana-rencana besar menjelang buluran berikutnya. Dan tentu rencana-rencana besar ini sedang tidak main-main. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak ada unsurajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. Soal apa risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, terakhir kali gue bahas dari CoinBitGard ini sekitaran 2 hari yang lalu. Dan kali ini kita akan update kembali mengenai beberapa informasi-informasi dari CoinBitGard Brice. Selain itu pun, kita akan bahas juga mengenai dampak positif yang telah dihasilkan oleh BlackRock. Atas kemunculannya iShares Bitcoin ETF BlackRock di dalam situs web DTCC. Dan menurut gue, ini adalah salah satu dampak dari sana. Sehingga masyarakat ataupun orang-orang di seluruh dunia semakin penasaran terhadap bagaimana caranya ketika mereka ingin membeli aset seperti Bitcoin. Dan tanpa bunga-bunga rasa hormat gue untuk teman-teman semua. Soal di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai harga BitGard Brice. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi harga dari CoinBitGard Brice, hari ini sedang terjadi korektif sekitar 1,68%. Dan untuk harga dari CoinBitGard Brice di 0,60 di belakang, 1,649 USD. Mungkin penurunan kali ini dari CoinBitGard Brice dampak dari arus market cryptocurrency, yang hampir secara keseluruhan sedang merah merona, ataupun terjadi koreksi. Dan dari total bagi kit dari CoinBitGard di hari ini, sudah mencapai di 66 jutaan USD. Namun, dari volume perdagangan, sedang terjadi penurunan 13,61% dan hanya memiliki volume perdagangan di 1,998 jutaan USD. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, sehingga tidak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan bahas dulu mengenai informasi yang telah dibagikan oleh salah satu media Cointelegraph.com mengenai demand pencarian beli Bitcoin di Google telah melonjak 826% di negara UK. Wow! Dan mengapa ini gue kait-kaitkan dengan BlackRock? Sementara baru-baru ini, BlackRock telah mengajukan proposal terhadap regulator Amerika Serikat, yaitu WSEC, atas pengajuan Bitcoin Spot ETF. Dan belum lama sekali, ada kemunculan di dalam situs webnya di TCC mengenai iShares Bitcoin ETF BlackRock. Mungkin dengan kemunculannya di dalam situs web di TCC, inilah dampak positifnya yang telah membuat rasa penasaran semakin tinggi di seluruh dunia. Dan bahkan di negara Inggris saja, rasa penasaran tersebut telah melonjak sekitar 826%. Dengan penelurusuran Google untuk beli Bitcoin telah melonjak di seluruh dunia, di tengah really besar-besaran kripto. Dengan penelurusuran di Inggris, tumbuh lebih dari 800% dalam seminggu terakhir. Menurut penelitian dari CryptoGambling.tv, istilah pencarian beli Bitcoin melonjak sebesar 826% di negara Inggris selama 7 hari. Nah, jadi penelurusuran di dalam Google untuk pembelian Bitcoin, ya mungkin beberapa orang telah penasaran gitu, yang mungkin belum mengetahui apa itu Bitcoin, dan bagaimana cara membelinya. Sehingga dengan penasaran-penasaran yang telah muncul di seluruh dunia, mereka menggunakan jalur alternatif untuk menggunakan Google agar mendapatkan informasi dan juga mencari tahu. Ternyata, selama 7 hari terakhir, atau dalam seminggu terakhir, penelurusuran di negara Inggris ataupun UK telah berhasil tumbuh ataupun growing di atas 800%. Dan tentu buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu ETF Bitcoin, dan bagaimana cara kerjanya, silakan discuss di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan bahas CoinBitgerBrize, yang di mana baru-baru ini, tim dan juga developers CoinBitgerBrize nampaknya sedang prepare menjelang buluran berikutnya. Karena dengan apa yang telah diinformasikan ataupun diperkenalkan melalui akun Twitter resminya CoinBitgerBrize terhadap investor dan juga army CoinBitgerBrize. Dengan informasi yang pertama pada tanggal 26 Oktober, ini adalah informasi yang sangat inovatif mengenai persiapan yang sedang dipersiapkan oleh tim dan juga developers CoinBitgerBrize agar CoinBitgerBrize bisa mendapatkan jangkauan semakin luas di seluruh Eropa. Dan bahkan dia merencanakan dengan bisa menjangkau sekitar 320 jutaan orang. Wow, ini tentunya menarik sekali dan bahkan dengan beberapa poin yang ada di dalam tweetan ini, gue telah mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa gue pahami. Bitger akan menjangkau 320 juta orang di Eropa melalui rencana pemasaran strategis mobil listrik di Facebook dan juga Instagram. Wow, nampaknya tim dan juga developers CoinBitger ini tidak puas dan juga tidak cukup jika memasarkan proyek unggulannya ini hanya menggunakan satu media sosial saja, yaitu Twitter. Oke, untuk poin yang pertama, di dunia yang sampai cepat saat ini, industri kendaraan listrik ataupun EV mendapatkan momentumnya dan menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan dibandingkan mobil tradisional. Dan Bitger, perusahaan kripto karansi terkemuka, baru-baru ini meluncurkan rencana pemasaran strategis ambisiusnya di Facebook dan juga Instagram yang bertujuan untuk menjangkau 320 juta orang di seluruh Eropa. Dan kampanye terobosan ini tidak hanya mempromosikan mobil listrik Bitger, tetapi juga berupaya menciptakan permintaan ataupun demand dan juga paparan terhadap coin Bitger. Yang selanjutnya mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam arus utama. Dan mari kita jelajahi bagaimana strategi pemasaran Bitger siap untuk merevolusi mobilitas dan juga adopsi kripto di Eropa. Wow! Nah, jadi inilah yang telah gue sampaikan mengapa sekarang tim dan juga developers coin Bitger sedang tidak main-main dengan persiapan-persiapan dan juga rencana-rencana besar. Karena kalian bayangkan, tim dan juga developers coin Bitger ini telah menargetkan agar bisa menjangkau sekitar 320 juta orang di seluruh Eropa. Dan dengan kampanye terobosan ini, tidak hanya akan mempromosikan dari proyek unggulannya saja yaitu mobil listrik ataupun elektrik Vihil-nya, begitu juga dia akan memaparkan terhadap coin Bitger Bryce. Jadi mungkin seperti istilah menyelam sambil minum air. Dan diapak telah berharap bahwa dengan kampanye dan terobosan ini bisa menyukseskan bukan hanya untuk proyek unggulannya saja yaitu mobil elektrik Vihil ataupun EV. Begitu juga dengan coin native-nya adalah coin Bitger Bryce. Dan untuk target selanjutnya, dia juga akan mencoba untuk bersih keras agar bisa mengintegrasikan mata uang kripto karansi asli yaitu Bitger ke dalam arus utama. Jadi gue rasa ketika tim dan juga developers coin Bitger bisa menyukseskan proyek yang kali ini sedang disusun dan juga direncanakan, tidak menutup kemungkinan coin Bitger Bryce bisa mendobrak sampai kekisaran harga 1 rupiah. Karena yang gue lihat dengan kapasitas sekitar 320 jutaan orang di seluruh Eropa. Dan untuk poin selanjutnya, di sini tim dan juga developers coin Bitger telah memberikan gagasan terkait benefit yang akan diterima oleh orang-orang Eropa ketika dia membeli mobil listrik dari proyek coin Bitger Bryce. Di sini lebih kurangnya ada 2 benefit yang akan diterima ketika beberapa orang telah membeli mobil listrik dari proyeknya coin Bitger Bryce. Pertama, bangkitnya mobil listrik seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan juga kelestarian lingkungan. Popularitas mobil listrik pun telah melonjak pemerintah di seluruh dunia memberikan insentif terhadap penggunaan kendaraan listrik. Dengan menawarkan subsidi, keringanan pajak, dan juga membebankan biaya pada pembangunan infrastruktur. Dan masuknya Bitger ke pasar kendaraan listrik terjadi pada saat yang tepat. Sejalan dengan pergeseran global menuju pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dan untuk benefit yang kedua, penawaran mobil listrik Bitger. Mobil listrik Bitger membanggakan teknologi mutakhir, desain ramping, dan juga kemampuan kinerja yang mengesankan, memanfaatkan keahlian mereka dalam blockchain dan juga mata uang kripto, Bitger bertujuan untuk mendistrupsi industri otomotif dengan mentenggerasikan fitur-fitur seperti mengembudi otonom, kontrak pintar, dan juga untuk pemeliharaan kendaraan. Dan bahkan kepembelikan token menggunakan coin Bitger. Proposisi nilai unik ini membedakan Bitger dari produsen mobil tradisional yang telah mendorong inovatif dan juga efisiensi. Nah jadi itulah dua benefit ataupun dua keuntungan yang akan diterima oleh orang-orang Eropa ketika membeli mobil listrik dari projeknya Coin Bitger Brice. Dan bahkan kemungkinan nantinya orang-orang Eropa ini bisa membeli mobil listrik tersebut menggunakan coin Bitger Brice. Dan untuk poin selanjutnya mengenai memanfaatkan Facebook dan juga Instagram dengan lebih dari 320 juta orang pengguna aktif di Eropa. Facebook dan juga Instagram telah menawarkan platform yang tak tertandingi untuk menjangkau hal layak luas. Rencana pemasaran strategis Bitger bertujuan memanfaatkan raksasa media sosial ini untuk membangkitkan kesadaran merek melibatkan pelanggan potensial dan bahkan menciptakan komunitas penggemar mobil listrik. Dengan memanfaatkan iklan yang ditargetkan dan juga konten menawan begitu pun dengan kolaborasi influencer. Bitger bertujuan untuk menarik perhatian dan juga minat jutaan orang Eropa sehingga mendorong permintaan akan mobil listrik dan juga coin Bitger mereka. Wow! Jadi bukan hanya beberapa poin-poin penting di dalam keuntungan ataupun benefit dari mobil listriknya coin Bitger. Tetapi dia juga akan berkolaborasi dengan beberapa konten menawan dan juga beberapa influencer di Facebook dan juga Instagram. Agar bisa menarik perhatian dan juga minat terhadap jutaan orang Eropa sehingga dapat mendorong permintaan ataupun dimin baik untuk mobil listrik begitu pun dengan coin natifnya adalah Bitger Brice. Dan tentu di poin selanjutnya disini mengenai mendorong adopsi kripto. Rencana pemasaran Bitger tidak hanya berfokus pada mempromosikan mobil listrik mereka dan ini juga bertujuan untuk mendorong adopsi mata uang kripto dan khususnya coin Bitger. Dengan menampilkan manfaat dan juga kegunaan mata uang kripto dalam industri otomotif Bitger juga berupaya menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan juga teknologi blockchain. Langkah strategis ini berpotensi tidak hanya meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang mata uang kripto namun juga mendorong penerimaan narus utama mata uang kripto. Nah, jadi ini adalah salah satu poin penting yang telah diharapkan oleh tim dan juga developers coin Bitger dengan rencana-rencana yang telah disusun menjelang buluran berikutnya agar mampu mendorong adopsi global dari Bitger Bryce. Mengenai kesimpulan ataupun poin terakhir rencana pemasaran strategis Bitger di Facebook dan juga Instagram menandai lompatan maju yang menarik di bidang mobil listrik dan juga mata uang kripto. Dengan memanfaatkan meningkatnya permintaan ataupun demand akan solusi mobilitas berkelanjutan dan juga memanfaatkan kekuatan media sosial Bitger bertujuan untuk menjangkau jutaan orang di seluruh Eropa menciptakan kesadaran akan mobil listrik dan mereka mendorong adopsi kripto. Saat Bitger merevolusi industri otomotif pendekatan terintegrasi mereka menjanjikan masa depan yang lebih ramah lingkungan peningkatan efisiensi dan juga penerimaan mata uang kripto yang lebih luas. Jadi itulah kesimpulan dari beberapa poin yang telah dijabarkan ataupun diperkenalkan oleh tim dan juga developers CoinBitger melalui pegangan Twitter resminya CoinBitger Bryce. Dan harapan gue sendiri semoga saja tim dan juga developers CoinBitger ini bisa mengsukseskan dengan rencana-rencana yang telah disusun dan juga diperkenalkan terhadap Army dan juga holders CoinBitger Bryce. Dan untuk informasi selanjutnya disini ada salah seorang influencer kripto yang telah membagikan jajak pendapatnya terkait potensi dan juga progres terhadap CoinBitger. Bryce telah menelusuri kembali ke bulan jika Anda menerima panggilan terakhir saya seperti yang saya lakukan Anda seharusnya mendapat untung dan telah menyusun rencana pemasaran besar-besaran untuk kendaraan listrik EV mereka semakin banyak orang mengetahui dan berinvestasi pada Bryce dapat membuat harganya naik dan potensi yang menarik. Jadi tentu ini sangat memiliki suatu keikatan dan juga kesinambungan antara mobil listrik yang kali ini sedang dipasarkan secara besar-besaran oleh tim dan juga developers CoinBitger tentunya ini akan berbanding lurus terhadap coin native-nya adalah coin Bitger Bryce dan untuk informasi selanjutnya sekitar 4 jam yang lalu ada sebuah pengumuman kemitraan antara Bitger Bryce dengan salah satu proyek Eguility Official dan dia pun telah menyampaikan bahwa we are excited to improve you that we have integrate their functionality into our platform jadi selain adanya kerjasama baru-baru ini antara kedua belah pihak ternyata salah satu proyek dari Eguility Official sekaligus mengintegrasikan Bitger BRC20 ke dalam platformnya Eguility Official dan untuk informasi selanjutnya sekitar 4 jam yang lalu disini pun ada sebuah pengumuman penting mengenai Bitger Blockchain Explorer Upgrade Temporary Services Unappailable jadi lebih kurangnya informasi ini bahwa sekarang dari Blockchain Explorer sedang terjadi maintenance jadi belum bisa diakses oleh siapapun karena masih membutuhkan waktu dengan perbaikan-perbaikan yang sedang dilakukan oleh tim dan juga developer CoinBitger dan untuk informasi selanjutnya sekitar 22 jam yang lalu disini pernah ada sebuah pengumuman penting dari salah satu proyek Spingslab.io nah jadi dengan pengumuman yang telah disampaikan jembatan Bitger Bryce telah menerima pasokan yang bagus sementara untuk jembatan ke dan juga dari Bryce dengan mudah setelah anda berada di sana periksa Spings Hyper Pulse dan juga gunakan Bryce dan juga Spings anda dapat menghasilkan lebih banyak coin Bitger Bryce nah jadi disini buat teman-teman semua yang ingin melakukan bridge atau mungkin ingin add liquidity di dalam divinya si Spingslab ini kemungkinan kalian akan mendapatkan reward jadi selain kalian akan mendapatkan manfaat untuk melakukan bridge dari stablecoin USDT dan juga USDC kalian bisa memasangkan coin Bitger Bryce dan juga Spings ini untuk mendapatkan likuiditas di dalam divi tersebut dan kalian akan mendapatkan keuntungan ataupun reward oke mungkin itu informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update-update-update terbaru dari coin Bitger Bryce apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di The Next video-video gue selanjutnya salam cuan salam profit bye bye selamat menikmati